Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Di create mode kita, mereka ada di posisi ketiga Dan kita masih di puncak kelas main pastinya Meskipun episode kemarin Lama kita udah kalah akhirnya, untuk pertama kalinya Sepanjang series ini, kita akhirnya kalah di liga juga Kalahan yang cukup Menyakitkan, tapi menurut gue itu bagus Buat kita, karena kalau kita mau berkembang Kita harus melewati masa-masa sulit Dan kita pastinya Sekarang tinggal gimana caranya, coba untuk bangkit Dari kalahan itu, dan lebih fokus lagi Untuk ke depannya Dan kemarin pun juga, gue masih menunggu Komen-komen evaluasi Tentang pertandingan itu, karena pertandingan kalah itu pastinya Banyak banget yang mesti di evaluasi Nah jadi, nanti mungkin gue bakal bikin Segmen baru, entah di episode besok atau lusa Dimana kita evaluasi soal pertandingan itu Karena itu kan pertandingan kekalahan pertama kita Nah itu gue bakal evaluasi secara detail Bener-bener kayak pelatih beneran Gue bakal kasih screenshot-an gambarnya ke kalian Kayak misal di menit sekian, detik sekian Ini pemain salah positioning, siapa yang salah Terus apa yang menyebabkan nyetak gobolan Kayak situasi goal-nya itu seperti apa aja Jadi bener-bener gue bakal bikin segmen baru Seperti itu ya, di episode besok Atau episode lusa Ngebahas pertandingan dimana kita kemarin kalah Jadi kalau misalnya kalian mau Komen kasih evaluasi tentang itu Boleh di Twitter juga Boleh, karena kan kalau misalnya di komen Instagram Eh, komen Youtube ya dan Instagram juga Gak bisa pakai gambar kan Kalau di Twitter bisa pakai selain gambar juga gitu loh Jadi bisa dipakai di sana Oke, jadi kita main di stadion kita Di markas kita Grunwalder stadion Dengan hujannya lumayan deras ini Lawan kita juga bukan tim yang mudah pastinya untuk di kalahkan Karena mereka di Liga aja di posisi ketiga gitu Dan apalagi sekarang status kita udah bukan lagi unbeaten Jadi kayak tim-tim lain di Twitter Liga pasti udah ngerasa Oke, ini tim udah bisa di kalahkan Mereka tinggal nonton pertandingan kita kemarin Lawan siapa itu kita kalah kemarin Dan yaudah tinggal ditiru aja kayak gitu Untuk mereka bisa cari kelemahan kita dimana Oke, jadi ini keeper gue rotasi sedikit ya Killer yang start Terus Paul Weber, Morrisberger, dan Kopel Empat bagi kita Sedikit rotasi Tengahnya sama persis Wayne Pakazet Wheels main di kanan Karger di kiri Todd Ferre lagi-lagi starter dan Penis Oseo Usu Jadi striker Nah ini Ousu kenapa gue jadi striker Gue pengen coba ngeliat aja sih Karena kemarin di komen tuh beberapa kali bilang juga bahwa dia ternyata gak sebagus itu Nah gue pengen coba aja yaudah Kita kasih dia kesempatan beberapa kali Kalau memang gak bagus, oke Gue harusnya permanen Tapi cari striker lain yang lebih mudah gitu Jadi gak masalah Oke, jadi ini dia dari Groundwater Stadion Pertandingan Dritte Liga antara 1860 Munich Menghadapi Zwickau dari mulai Berarti kita tampil tanpa Bagas dan Adeo ya Jarang-jarang loh Kita biasa tuh hampir setiap pertandingan At least ada satu di antara Bagas dan Adeo yang starter Kalau Todd Ferre kan biasa emang super sub kan Cuma untuk kali ini malah Todd Ferre yang starter Ini dia Ferre kose bola Kasih ke Wusu Balik ke Todd Ferre lagi Dari mulai yang sangat bagus Sekali ini saya shoot di kanan Wah, mantep banget Sayangnya ketepi sama keeper mereka tadi Dan Ball dari bawahnya gak bisa diambil sama Wusu Todd Ferre lagi-lagi Kasih ke Marius Wills Wills ada space Shoot tinggal di kanan Diblok sama Main bertahan mereka Oke, good job Awalnya cukup bagus dari 1860 Munich 5 menit pertama Punya beberapa kesempatan kita Nice Corner kick Daniel Wayne Tony Crossnya kita nih Kasih ke tengah Ada Herbert Paul Goal sulungan pertama kita Dari corner kick Direct 1-0 1860 Munich Gila siapa yang nyangka Right back kita nih Herbert Paul langsung Dia selebrasi nyamperin Adeo di pinggir lapangan Lagi Kemanasan 6 menit loh Pertama kalinya dari corner langsung Kemarin sempet ada goal Goalnya Dennis Dressel Kalau kalian ingat Tapi itu gak langsung dari corner Iya dari corner juga Tapi boleh sempet Ke sundul sama Memain lain Untuk dia juga Bahkan ke atas Baru di sundul leg gawang Kalau ini Directly langsung dari corner Umpannya langsung Di sundul sama Herbert Paul Dan itu sebenarnya Si Paul tuh menang Positioning Kalau kalian perhatikan tadi Posisi dia berdiri ya Karena lompatannya Gak menang Dia lompatan kalah Dari back-backnya Zwickau Tapi Positioning dia bagus Jadi dia bisa Nyamper bola duluan Menarik nih Back kanan kita yang satu ini Goal pertama dia Digital Liga Good job Untuk langsung itu runggul Ini dia Herbert Paul Lagi-lagi Interception barusan Barusan nyetap goal Interception pula Marius Wills Di sisi kanan Crossing ke tengah Ada Nico Carger disana Dapet Carger Tapi sayangnya masih yang target Seundulan dari Winger kiri kita Nico Carger Oke masuk marit 27 Mulai coba untuk keluar Menyerang Zwickau Konik kasih ke Schroeder Nice banget Morrisberger Ini Morrisberger Adalah center back Fateran kita ya 33 tahun Yang mungkin Bakal gue coba Untuk jual Secepatnya Karena Kita butuh regenerasi Juga di posisi Center back Nanti ya Pastinya saat Bursa sensor dibuka Tapi sekarang Selagi dia masih ada Di klub Gak masalah kita mainin dia Konik Kalau saya bola Kasih ke lower back Oke dapet Nice dan yang apain Balik ke belakang Ada Marco Hiller Morrisberger Overtop si kanan Ke Schroeder Nomor 17 Main Zwickau Crossing langsung ke tengah Morrisberger Good job Cukup solid Difference dari Back veteran kita Totvere Oke lumayan kuat Ditarik-tarik bajunya Barusan Tapi gak bergeming dia Masih bisa Nahan bola Laka Z Lebar ke sisi kiri Dan Niko Karger Masih dapet lagi Karger Aduh Sayang banget Oh di kartu jangan bilang Tuh pemain yang tadi Ah mampus lu Ini pemain yang narik-narik Baju Totvere nih Freak Di kartu kuning Mau hasil gila Baik juga hasil teman kita ya Sebenernya Totvere nya Gak minta juga Di kartu kuning tapi Mungkin emang parah sih Narik-nariknya Owusu True ball ke Madius Wills Dapet Aduh sayang banget Offside ya Kena tiang Kena Mr. Gawang pula Tandangannya Owusu abis itu Padahal true ball Owusu menarik Lihat deh Wah tapi ya sih Offside nya lumayan jauh Tapi bagus sih true ball nya Niat itu udah oke banget tuh Visinya ya Berarti dia bisa ngeliat Dari celah kayak gitu Cuma sayangnya emang Offside aja Niko Karger Cuma untuk flick bola Masih gagal sayangnya Diantisipasi dengan baik Sama back-back mereka Habis ini Jure time 2 menit doang kan Masih ada waktu Ternyata buat mereka Serang terakhir Schroeder kuasai bola Diblok sama Morris Berger C'mon Morris Berger ini Baru main gede ya Oke nice Offside whistle Dan kita masih bisa Mempertarang keunggulan Di bawah pertama Sekarang sementara 1-0 buat 1860 Munich Di Greenwalder stadion Markas kita Herbert Paul loh Menarik banget Dua percobaan Satu goal Yang goal pasti Yang tadi sunulan dia ya Di menit ke 6 Right back kita Jila materi main kita Memang di squad ini Menarik banget sih Dan sejauh ini Zuiko belum punya shot Sama sekali Di bawah pertama Ini udah masuk Back 2 ya Menit 49 Waduh pelanggan dari Romot Lakazet cukup keras Barusan Harus hati-hati kita Artu kuning dari Wasid Bungok Lakazet Harus fokus Nah ini juga Tidak tahu apakah kita Tidak tahu apakah kita Perlu permanenin dia Atau Aduh Kesalahan lagi dari Hiron Bentar Bungkak Kose bola Kasih ke tengah No Ya ampun Satu sama Berawal dari Kesalahan yang sama Seperti saat kita lawan Bayer Leper Kusen Kemarin Di menit ke 38 Gol Penyamah dudukan Sumpah ini Konyol sih Meskipun sebenernya Gak langsung Kayak kemarin ya Tapi ini juga Gak ada yang jaga juga Tuh main Di tengah Dennis Dressel Kose bola 30 menit terakhir Sekarang jadinya Harus nyetak gol lagi kan Come on Overtap ke Marius Wills Dabet Wah gue kira gol itu Sumpah Sayang banget Gila Corner kick buat 18-16 Munich Kasih ke tengah Ada Valis Weber disana Suno dari Weber Cukup keras Tapi masih have target Sayangnya Jadi untuk Lakazet ini Dia main yang bagus Dan gue tuh Takutnya kita terlalu Tergantung sama dia Makanya itu mungkin Kalau kalian perhatiin Gue belakangnya sering Gue drop gitu loh Atau at least kita ganti Di menit 60-70 gitu Supaya kita bisa Mulai terbiasa main Tanpa Lakazet Wah ini bahaya banget nih Lover back Shooting Kayak good save Dan Marco Hiller Jadi buat rombol Lakazet mungkin Kalian boleh komen Di bawah tuh ya gimana Kedepannya Soalnya main pinjaman Dan kan kalian tau lah Kalau misalnya kita Gak ada rencana permainan Dia buat aku gue mainin gitu kan Naik-naikin rating Pemain Tim lain aja gitu kan Mending gue mainin main kita sendiri Jadi kita emang udah harus tau Rencananya dari sekarang Kita mau permanen atau enggak Gak bisa nanti Di detik-detik terakhir Baru kita mikirin Karena Itu jangka panjang itu Rencananya Langkah yang bakal diambil tuh Kayak berpengaruh Kalau misalnya permanenin Yaudah kita mainin Gak apa-apa sekarang Biar ratingnya naik Itu pun sebenernya Bakal mau naikin harganya dia kan Tapi yaudah gak apa-apa lah Naik dikit Demi ratingnya dia udah tinggi Gitu kan Tapi kalau kita gak berencana Untuk permanen dia Buat apa kita mainin Sering-sering Mainin mah mainin Gak apa-apa Karena kan dia bagus gitu kan Berguna juga buat tim Tapi maksudnya Kita harus mulai coba Untuk cari main lain Owusu Berharus sangat bagus Jadi kali kanan Wah lagi-lagi Masih ada tepis tuh Pergerakan Owusu Berapa bagus di pertanian ini Sumpah Cuma sayangnya masih Alot banget di keeper sih Jago gila Bagus padahal Turut-turut ke kiri Ini juga waktu Lewat-lewat-lewat terus Lama-lama gak berasa Ada menetapkan puluh aja Ini udah menetapkan puluh-an ya Masih mahasiswa sama kita Corner kick lagi Buat eating system unique Dan Nelvain Kasih ke tengah Ada Herbert Paul Pencetak gol Pertama kita dapet lagi Sundeland dia Cuma sayangnya masih Dibuang sama back mereka Gak sekeras Sundeland dia yang pertama Noel Niemann Cuma untuk rebut bola Nice Dapet Wih itu kok gak diambil sih bolanya C'mon Reinhardt Over the top Wah bagus banget Schroeder kosong ini Kasih ke tengah Good block dari Wills Shooting Oh my god Kira masuk itu Sumpah loh Kita beruntung sih Gak kebobolan Gila Itu tipis banget pak Bolanya Noki keluar Detik-detik terakhir Sebelum nyampe ke gaung kita 10 menit terakhir Menit 80 sekarang Mereka lagi nyerang kita bahkan nih Crossing ke tengah bahaya Oke healer good job Tinjuan bagus Dia bermain mereka lagi Shooting Oke nice Healer gue rasa sih Udah cukup Bagus beberapa save-nya Setelah blunder dia tadi ya Membayar kesalahan dia Dapet Wah kan Aduh untung aja tuh Bongga Tendangannya pelan banget loh 7 menit terakhir guys C'mon Ini kenapa kita jadi Deserang mulu ya Mereka Herbert Paul Kose bola Kasih ke Marius Wills Niemann Liat dia cari celah kosong Niemann Niemann kasih ke Prince Oceo Ousso Kau mau Ousso Mereka 85 No way Masa gak gol gila 1-1 pak Terlalu lurus Tendangan dari Ousso Tadi ya Dia ngincarnya tingginya sih Corner kick sekarang Daniel Wayne Kasih ke tengah Ada Felix Weber Masih gagal Sebenernya pertandingan ini Itungannya kalau kalian perhatiin Kita lumayan sering Menangin duel udara dari corner ya Sebelumnya kan susah banget Kayaknya kopel Over the top ke Wills Di sisi kanan Masih Wills Sangat bagus kontrolnya C'mon Marius Wills Bisa kasih ke tengah mungkin Wills No Dapet lagi Wills Kasih ke tengah Noel Diemann Yes 2-1 Goal kedua Dan bisa jadi goal kemenangan kita Di pertandingan ini Siapa lagi Kalau bukan Noel Diemann Pemain muda Lokal Berusia 18 tahun kita Luar biasa Gila Bener-bener Ditumbuh Akhir Tapi kita harus kasih kredit besar Untuk Marius Wills Gila dia Yang bikin itu Jadi ada goal Karena Noel Diemann Sebenernya cuma berdiri Dengan kaki doang Yang melakukan 80-90% Pekerjaannya Yang sulit itu Si Marius Wills Ngerebut bola Cari posisinya enak Terus dia umpan tarik ke belakang Dimana Noel Diemann Dan nunggu di sana Dan nunggu di diri Luar biasa Main muda kita satu Di goal kedua Dia di Drittle Liga Wah gila sih Come on Fokus Fokus Pertanyaan belum selesai sih Cuman kita Diambang kemenangan nih 44 menit lagi lama banget Ternyata Oke good job Noel Diemann Liat perjuangan dia Bola kita lagi barusan Mantap banget Come on Fokus guys Udah dia bumbang waktu Tuh disantai banget Ambil bolanya Pelan-pelan Herbert Paul Liat jangan sampai Kita kecolongan sih Harus fokus Morrisburger Oke tarik ke belakang dulu sedikit Gak apa-apa Dua menit lagi nih Injunit time Healer Kasih ke Morrisburger Udah kan sumpah gue Kasih ke Teris Dressel Come on Usu Oke satu menit terakhir Injunit time Menuju ke kemenangan kita Barusan mereka sangat baik Setelah kita kalah kemarin Koso Kasih ke tengah Ada Noel Diemann Nyaris banget Habis Yes Come on Kemenangan 3 poin Yang bener-bener Prusial buat kita sih Lawan tim yang ada di posisi ketiga Drita Liga man Gak sumpah Padahal sebenernya Dominan banget Cuma tadi kan setelah mereka Nyerang dudukan Tiba-tiba Momentumnya tuh Mereka dapat banget Mereka nyerang kita terus Segala macam Kan hampir Tungguan berkali-kali kita pak Terus tiba-tiba Setelah tadi kesempatannya Owusu yang Satu-satunya Gak jadi goal Kita dapat lagi kesempatan Dan gak disiasiakan Selama pemain muda kita 15 tahun Yang namanya Noel Diemann Wah gila sumpah sih Good job Good job Nice 3 poin Dan ini bounce back yang Sangat-sangat bagus Untuk kita Karena kita kemarin Baru aja kalah kan Kalahnya juga lumayan menyakitkan Terus kita disini bisa Bounce back langsung Meraih kemenangan Di pertandingan Setelah kekalahan tersebut Gitu loh Goalnya Noel Diemann Sama Paul Terus Daniel Wayne Mamarius Wills Masing-masing bikin Satu asis Good job Ah gila Gila Jadi bisa juga sebenernya Gue mainin Todd Ferre duluan Terus menit 60-70 Ganti Noel Diemann Opsinya banyak banget Sebenernya kita Tergantung siapa Yang mau kita jadain starter aja Dan dua-duanya bisa Nah mungkin kalian juga bingung ya Kemarin di komen ada yang nanya juga Tuh gue baca Kayak bang kenapa Lu kan punya dua central attacking mid Yang lain tuh Abruzia sama Becky Roglue Kenapa gak pernah dimainin Anyway Schmidt udah naik ke 60 pak 15 tahun cuy Ini main academy gila banget Todd Ferre 63 Nah itu Memang agak masalah Soalnya Becky Roglue tuh masih muda loh 22 tahun Tapi dia bener-bener Gue gak bisa drop Todd Ferre atau Noel Diemann Karena mereka sebagus itu Merah tiga sih Kalau Todd Ferre kan memang Pemain yang posisinya Murni di attacking mid kan Emang camp gitu Noel Diemann sebenernya kan Right midfielder Tapi kan kita tau Dari pramusim dia main di camp Bagus dan terbukti di pertandingan ini Bahkan dimaksud dari Bambu Cadangan pun Tetep bisa sebagus itu mainnya Yang tak gol kemenangan kita pak Gak mungkin gue drop dong Kita aja punya dua pemain nih Yang lagi ributan Untuk satu posisinya di camp Di belakang striker Nah gimana gue mau mainin Abruzia mah Kalau bisa diomongin lah Itu pemain tua 27-28 tahun Tapi Becky Roglue Emang agak sayang nih 22 tahun Becky Roglue tuh soalnya Nah ini Becky Roglue mungkin agak sulit Memang Tapi gue bakal coba ya Untuk Kasih jam terbang Sekali-sekali lah Soalnya tuh pemain Kayaknya lumayan Berpotensi juga Cuman kan ya Istilahnya kayak Kita udah punya dua Attacking mat yang sangat-sangat bagus Bingung juga jadi gue Siapa yang mau di drop gitu loh Sayang aja Kalau kita drop Todd Fere Atau Noel Niemann Ini maksudnya 22 itu masih muda banget Usianya 22 itu masih Di bawah 20 tahun pak Dan sebagus itu mereka Jadi kan yaudah Kalau mereka lagi form yang bagus Kita mainin terus aja kan Supaya berlanjut terus Momentumnya gitu Daripada kita Tukar-tukar Ntar tiba-tiba Dia pasti mainin malah jadi jelak Atau gimana gitu kan Jadi Itu sih Tad proses gue Untuk Masalah Pemain di posisi camp Gue tau sih Memang kalian juga notice Mungkin ada pemain-main Yang sebenernya Mungkin bisa main disitu Oke jadi ini kita Kita ternyata Udah mau dikejar loh Gila baru nyadar gue Untuk Hatching Di posisi kedua Beda 2 poin doang Sama kita loh Gue kira masih lumayan jauh Di atas 3 poin Ternyata udah 2 poin Nih Nominasi player of the year Suarez Messi Aguero Ronaldo Gila ya Pemain-pemain tim top Eropa Kita masih jauh dari sana Masih jauh dari menghadapi mereka Tapi Kita pantau dari sekarang Gak apa-apa sih Ntar mungkin saat kita nyampe ke Main di Eropa Mungkin udah gak ada mereka gitu loh Tapi ya penerus mereka lah Hal menarik sih Oke jadi ini pertandingan selanjutnya ya Di Dritto Liga Nah ini udah mulai bersalju nih Nah ini kayak kemarin gue kasih tau kalian Kalo misalnya kayak gini Bersalju Supaya nontonnya enak Di fullscreen Nontonnya di 720 Atau 1080 Gitu ya Kita bakal Menghadapi Fortuna Col Main away kita ya Kemarkas mereka Di bawah Semprotan salju Bukan salju Bokalan salju bohongan Kayak di Indonesia ya Ini salju beneran pak Dan kita masih best defensive team Meskipun Udah sama Seperti Allen Sama Grosaspak 17 gol Kebobolan ini Kebobolan kita jadi banyak banget Gara-gara kemarin kita Kebobolan 5 gol ya Di episode kemarin Oke Dan gak bisa liat Bagas dan Nadia Winata Kembali ke Starting Eleven kita Sumpah gue masih belum bisa move on Dari tackle sempurnanya Bagas Di episode kemarin Lo asli Tackle dalam kotak penalti Kita sendiri Bagus banget sumpah Masih terngiang-ngiang terus gue Oke Starting Eleven buat Eating system unique Kamu bisa liat Nadeo, Bagas, Weber, Berzel, Steinhardt Jadi bisa dibilang ini Empat back terquat kita ya Saat ini Laka Z1 di tengah Carger, Lex, Totvere, Mulders Tim terquat kita sih Totvere yang starter lagi-lagi ini Jadi ini udah berapa ya Empat pertandingan berturut-turut kayaknya Totvere jadi starter terus nih Untuk The Lions Dan sejauh ini sih Gue sangat-sangat menikmati Permainan Totvere-nya sih Jadi Kalau misalnya dia masih bagus-bagus Terus lanjutin terus aja Semakin Dia jam terbangnya banyak Semakin cepat Perkembangan dia Ratingnya kan Dia sekarangnya udah 6-3 Baru naik Oke Kick-off bala pertama dari Sudstadion Markasnya Fortuna Kohn Hartman Kosei bola Kasih ke Damani Berbahaya Shooting Uff Tipis tuh Itu ketepis gak Sama Nadeo Lumayan berbahaya Serangan-serangan Awal Hati-hati Berzel Oke cukup tenang Sike Bagas Kava Akazet Kirinya kosong pak Oke nice Steinhardt sekarang Kuasai bola Terima kasih ke Niko Karger 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 bisa tarik ke belakang mungkin Ada Todd Ferre Todd Ferre shooting lagi kiri Aduh Menarik Tapi Sayangnya Masih terlalu jauh tadi Oke Todd Ferre Buasai bola Boleh cekkan sedikit Ini kapasitasnya Sudstadion Markas mereka 11.748 kursi Manager mereka Namanya Oliver Zappel Saat ini Todd Ferre Kasih turbolnya Sangat bagus Ke Sasha Mulder Shooting Aduh Gila masuk loh Gila Masih bisa diblock sama keeper Ini pak Bagus juga tuh keeper Tendangan Sasha Mulder Dan ini udah mulai keliatan nih Koneksi Todd Ferre sama Mulder Gue tau Kalian pasti juga notice Mulder sudah lama banget Nggak nyetak gol pak Gue lupa beberapa pertandingan Tapi kita udah lama banget Nggak liat yang nyetak gol Stefan Lex Kosnya bola Tarik ke tengah Come on Ada No Itu Mulder sudah nunggu Padahal di tengah loh Karger Kasih ke Mulder Wah Kerebut lagi-lagi Jadi kayaknya tuh Back-back Tim lawan Di divisi kita Udah pada tahun nih Mulder Striker berbahaya Dijaga mati-matian Kalau dimain Jadi Susah gerak juga sih Mulder X-Lagger Digejar sama Aaron Berzol Balik ke belakang Wah Bagus Itu bagus banget Sumbah Hartman Nyetak gol Nomor 8 Gila itu First time shotnya Apa-apaan pak Bisa kayak gitu loh Bagus banget First time shotnya pak Oke Kick off lagi Totvere Kasih bola Kasih ke Stefan Lex Kasih Mulders Kolong sih Atau gak kolong ya Oke kolong Tapi gak Gak kesiap-siapa Dapat bagas Oke nice Kontrol yang sangat Aduh passingnya Tapi pak Kontrol udah bagus banget Padahal loh Oke Back up tadi Di cover sama Berzel ya Good Saling meng-cover kayak gitu Stand hard Kasih ke Daniel Kanannya kosong pak Daniel Venture Gobolnya sangat bagus Ke Stefan Lex C'mon onside dia Lex shooting C'mon Totverek Masih ke Sasha Mulders Lebar kiri Niko Karger Karger coba untuk balik Ke Sasha Mulders Suruh dia dua udara Tapi masih kalah dua udaranya Udah habis nih Bentar lagi Bagus dapat Kasih Masih belum ada Pluit Oke lanjut terus Totverek Kwasi bola sekarang Totverek Kasih ke Niko Karger Di sisi kiri Karger tahan sedikit Crossing ke tengah Totverek Sundulan Nah Pelan sayangnya Udah-mudian 50 pak Buset dah gak ditiup-tiup Pluit ya Oke baru Masih tiduran kah atau apa Oke halftime whistle Dan skor sementara 1-0 Buat tim tuan rumah Buat Fortuna Cone Lewat goal Super cantik Dari Hartman Main mereka tadi Mesti bangkit kita sih Di babak dua ini Come on Oke udah masuk Abak dua ya Menit 52 sekarang Hartman Kasih ke Ngamukol Buset namanya Kocak banget Broker nomor 18 Di sisi kiri Ada tiga pemain yang masuk Kotak penalti Crossing ke tengah Dapet Berzel Nice banget Berzel tuh yang gue suka Clearance-clearance nya gila Bener-bener dia bisa nendang Jauh banget ke depan Kegel Nice bagas Tapi sayangnya gak sempurna Tadi ambil bolanya Broker kwasi bola Nice bagas lagi-lagi Ah lewat akhirnya broker Sekarang dibayang-bayang Sama Daniel Wayne Felix Weber Tutup Hartman Nice Oke good Bagas Cari ruang dulu pak Hati-hati Aduh itu bisa Kambil main mereka loh Tadi kalau gak hati-hati Sabar aja sabar Steinhardt Kasih ke Niko Karger Yes Dapet itu Mulders Come on Kuat dong Mulders Yes Wayne Bagas Kasih kanan langsung Lagi-lagi dipotong Main-main mereka Gak mukol Di musim 1973 ya Di musim 1973 1974 Satu-satunya musim mereka Eh enggak deh Pokoknya Eh di musim itu mereka main di Bundesliga Pokoknya Sekali bisa Ayo dong Oke nice banget Dia sangat tenang Niko Karger Kuasai bola Kasih ke Marius Wills Wills balik badan Shooting Come on No Ditepis masih sama kibar mereka loh Gila Sumpah gak sih Betul udah bagus banget loh Kontrol balik badan Shooting Marius Wills Masih juga kebaca kibar mereka Corner kick sekarang Buat 1860 Munich Udah gak banyak lagi waktu loh Dapet tengah Masih gak dapet 16 menit lagi pak Gimana caranya coba nih Masih ketinggalan untuk kosong Corner lagi Niko Karger Kasih ke tengah Ada Romwald Lakazet Masih gagal juga lagi-lagi Marius Wills dapet ini 15 menit terakhir Pertandingan ini Wills di sisi kanan Aduh ilah Kebaca Lagi-lagi passing kita Loh gila sih Ini cenayang semua Mereka bisa ngebaca Passing-passing kita Wafero Kasih ke show Di sisi kanan 12 menit terakhir Udah mulai memasuki Ke Menit ke 80 Dan kita masih juga Belum ada tanda-tanda Bisa mencetak goal Di pertandingan ini Bahkan mereka sekarang Udah mulai mainnya Tenang gila Dimain-main ini kita beset dah Lihat tuh Dapet Oke Wills Gila sampai turun sejauh itu loh Wills Right midfielder kita Over the top Gak ada siapa-siapa disana Carger stamina Juga udah habis Ya ampun 8 menit terakhir Oke dapet Pak Kazet Kasih ke Marius Wills Noel Niman Sasha Mulders Kuasa bola Mulders Samina udah habis juga tuh Udah gak ada Samina Ya ampun Kerebut dengan mudahnya Langsung dibuang main mereka Memasuki 6 menit terakhir Bagas Cukup bagus Dressel juga nice Berzel Kasih ke Noel Niman Niman ke Nico Carger Lagi-lagi bisa di handle Main mereka Gila sih Dressel ke Niman Romo Takal Z Kasih Carger Shooting Carger Oh my god Nico Carger Gol penyama kedudukan Di menit 86 Gila Ini pasti yang nonton Layar di layar kecil Gak keliatan golnya Sumpah Full screennya sekarang deh Keren banget golnya asli Wah gila Itu mantem sih golnya sih Liat nih Simple banget Tapi bener-bener Pas ke pojok Dimana keepernya Lagi gak bisa jangkau tuh Gol penyama kedudukan Di penghujung pertandingan Dari Nico Carger Gila kita aja Lagi dimain-main dengan mereka loh Tiba-tiba dapet kesempatan satu Kayak gitu langsung bisa dimanfaatin Dengan sangat baik Sama Nico Carger Gol ketiga dia Dari teliga luar biasa Sumpah sih Dari tadi mereka kan Lagi tenang banget Main-main bola Pasing-pasing kayak gini Liat aja nih Buang-buang waktu Nah sekarang Lu udah gak bisa menang lagi Lagi-lagi udah nyetak gol Sorry aja Aduh Sisi kanan hati-hati pak Mereka bisa nyetak gol juga sih Sekarang sih Show di sisi kanan Bain-bain sama Steinhardt Sike Dapet Carger Masih diambil lagi crossing No 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 Oh my god Nadeo Sumpah itu salah satu save terbaik Nadeo sih Asli pak Wah gila sih Wills Dua menit injury time tinggal selesai semenit lagi Serangan terakhir kita mungkin No no ni man kuasai bola Ni man masih punya stamina Lu bisa lari sih Oke kini masih ada waktu kita No no ni man Step over sedikit Masih ni man Kasih kita gak Ada Sasha Moulders Dua satu Buat 1860 Munich Pertandingan harusnya diselesai pak Menit 93 Injur time cuma plus dua Satu counter attack Setelah penyelamatan luar biasa Dari Nadeo Winata Asis dengan sangat bagus Dari no no ni man Dan finishnya yang juga bener-bener tenang Kita udah tadi lagi ngomongin Sasha Moulders butuh gol Dan bener aja Nyetak gol bener-bener Bukan di ujung lagi Tapi udah kayak Harusnya udah abis Ini pertandingan Wasit udah-udah Ngelet jumpnya terus Udah mau niop Peluit Tapi karena kita lagi nyerang Dengan cepatnya lagi counter attack Dia gak bisa niop peluit Jadi gol Udah jelas bakal jadi gol Kemenangan kita Wah gila Comeback yang gila banget sih Ini sumpah Full time whistle Kita menang Gila Tadi menit 85 aja Kita masih lagi kalah 1-0 Menit 85 lagi kalah 1-0 Full time Kita menang 2-1 Wah gila sumpah sih Salah tuh comeback terbaik kita Sejauh ini kayaknya ya Di antara semua pertandingan Gila loh 2 goal dalam waktu 5 menit Berarti ya 5 menit Lebih sih Tapi gila men Mental man-man kita luar biasa Tapi tadi Sumpah kita Kita mungkin bakal ngomongin Goalnya Moulders Tapi kalian harus juga Apresiasi penyelamatan gemilang Dari Nadeo Winata loh Karena itu bisa aja Dengan mudahnya berbalik keadaan Meskipun memang Kamu bisa lihat dari statistik Kita menang jauh Tapi tadi tuh Kalau misalnya Nadeo gak melakukan Penyelamatan gemilang kayak gitu Kita kebobolan pak Kita kalah 2-1 skornya Mental kita juga udah Agak susah juga kan Soalnya tuh Denjuri time gitu loh Tapi tadi Nadeo Melakukan penyelamatan Yang luar biasa bagus Terus kita counter Dengan cepatnya Noel Neiman masih punya stamina Karena baru masuk Dari bangun cadangan Dribble di sisi kanan Sasha Moulders Dengan tenaga sisanya Dia lari ke tengah Dan akhirnya dapet Bahkan tadi Moulders Sempet ngontrol bola dulu loh Gak langsung dihajar Dikontrol dulu Ditunggu dulu Baru ditendang sama dia Gila itu menunjukkan Ketenangan luar biasa Dari seorang Sasha Moulders sih Oh my god Gila Gila Sumpah sih Seru abis Seru abis Greget tuh dapet banget Gila sih Sumpah Rasanya tuh kayak Kalo menang Pake tim King Itu gimana gitu Perjuangannya tuh Membira kerasa banget sih Dari satu hal Yang emang gue suka Dari awal tim ini tuh Mentalnya loh Dari awal Kita udah liat beberapa kali Makanya itu bisa Unbeaten selama itu Kan bisa unbeaten Pertandingan gitu loh Karena mentalnya bagus tim ini Oke good job Good job Meskipun Penghargaan player of the month Untuk November Akhirnya gak dimenangkan Sampai main kita ya Meskipun Mario Swills masuk ke nominasi Tapi main lain yang menangin tadi Tapi gak masalah Yang penting kita masih di puncak Dan Unterhaching Drop point Jadi sekarang jaraknya 4 point Udah bukan lagi 2 point Zuiko sama kita Jaraknya jadi 8 point ya Iya Jadi lumayan lah kita Memperbesar jarak Dan Mulders juga Memperbesar jarak goalnya Antara dia sama Beberapa main di bawah dia Yang juga Top scorer Dari Teliga Jadi Mulders saat ini Masih top score Aduh gila gila Oke ini jadwal kita Bulan Januari Cuman satu pertandingan loh Gila Baik banget Winter breaknya lama banget ya Dan ini anyway Kita udah masuk ke Bulan November Eh Desember Jadi episode besok nih Kita bakal mainin Pertandingan di tanggal 15 Desember Jadi ya Gak lama lagi Berarti ya Ini kan Episode besok Palingan main satu pertandingan Atau dua Ngabisin Pertandingan Desember Terus yaudah kita langsung Udah masuk ke Bursa transfer musim dingin Nah disitu Bakal banyak rapat-rapat ya Soal transfer Bakal ada beberapa episode khusus Dimana kita memang Gak Progress di gameplay Gak progress di tanggal Tapi kita Stay untuk kita Meeting Atau rapat Soal pemain Karena ini penting banget nih Ini adalah Transfer window pertama kita kan Jadi bener-bener harus Dimanfaatkan dengan sangat baik Dan Kalau kita mau cari Pemain muda Ya Harus dimulai Dari sekarang Karena buat apa Kita datangin main muda Di musim ketiga Musim keempat nanti Di saat series itu Mereka selesai gitu Ngerti gak Kalau kita datangin main muda sekarang nih Misalnya usia 18 tahun Yaudah kita mainin Series ini 5 musim Itu pemain masih 23 tahun nantinya Kita bisa Bermanfaatin 5 tahun kita pake Main muda Ngerti gak kayak gitu Jadi Jadi mungkin nih Transfer window kali ini Kita bakal sibuk banget nih Tapi masalahnya Duitnya sih memang Jadi Ya itu bakal agak tricky nanti Tapi ya Kalian bisa liat nih Gue dari tadi gak saya liat Kalian top assist Top goal Segala macam sejauh ini ya Nyampe bulan Desember Dan yang terpenting adalah Kita masih ada di puncak Masih kokoh di puncak Kelasaman sementara Dritter Liga Itu menurut gue Bagus banget Dan Misalnya ada beberapa tim di bawah Oh Fortuna Con Ternyata satu tim di bawah ya Kaiser Salatan Lote sama Siapa lagi terditu di bawah Energy court bus Paling bawah Posisi 20 Oke terus ada sedikit perubahan Kayaknya di top 3 Coba kita liat ya Ini yang udah terupdate nih Bentar Karlsruher ya Ya Karlsruher naik ke posisi ketiga Dengan 29 poin Zuiko nya stay Karena Zuiko belum Oh karena si Karlsruher udah main Main stay ke 19 Sisanya tim-tim lain tuh Belum pada main semua Jadi udah mulai keliatan lah ya Ini tim yang kalian liat di layar kalian saat ini 8 tim ini Ini tim bisa dibilang topnya Dari Dritter Liga memang nih Unterhaching Karlsruher Zuiko Allen Hansa Rostock Gross Aspak Sama Werdingen Meskipun sebenernya masih ada beberapa sih Kayak contohnya Wehen Itu kan juga tim yang cukup kuat kan Tapi At least ini yang Istilahnya ini kan Berarti sekarang kan udah hampir Mau masuk ke pertengahan musim dong Belum sih Belum pertengahan Cuman udah hampir kan Soalnya baru 18 pertandingan Tapi kita udah bisa liat lah Kira-kira peta kekuatannya Kayak gini nih Jadi Nanti di putaran kedua Enaknya Kita udah bisa mulai Pakai sistem rotasi Dimana Oke kita mikir-mikir dulu Sebelum kita mainin Pemain tertentu Nurunin pemain Untuk jelang pertandingan selanjutnya Kita harus liat dulu Misalnya 2-3 pertandingan selanjutnya Oke misalnya kita Match day yang akan datang Yang paling dekat Kita lawan tim Yang di peta kekuatan ini Bukan tim kuat Tapi Match day selanjutnya Setelah itu Kita bakal lawan salah satu tim Yang ada di top 8 Misalnya Kita ngelawan Unterhaching Nah disitu kita berarti Harus mikir dong Oke Kalau gitu pertandingan next ini Kita gak usah pake tim utama dulu deh Kita rotasi aja disini Pertandingan selanjutnya Baru kita pake tim utama Jadi kita udah mulai bisa melakukan itu Sebelumnya kan gak bisa dong Kenapa? Karena gak tau Kita gak tau mana tim kuat Mana tim lemah Gue cuma bisa Jadiin acuan atau referensi Kelasemen Akhir Dritte Liga Di relive gitu loh Tapi kan itu pun sebenernya Cuman sekedar Istilahnya kayak bayangan kasar aja gitu loh Itu gak bisa menggambarkan apapun Karena kan ini beda gitu kan Di create mode ini beda tim-timnya Hasil ntar kelasemen juga Pasti bakal beda banget Dibanding yang di relive gitu Jadi Kita sebenernya mesti Pake datanya Memang data yang tertera di create mode kita ini Gak bisa pake data di relive Karena bakal beda tuh jalannya Gitu kan Jadi sekarang kita udah punya data seperti ini Kita udah punya Pata kuatan kayak gini Ntar putaran kedua menurut gue Bakal lebih mudah untuk kita Istilahnya kayak juggling pemain kita nih Tim A mau dimain dimana Tim B main yang mana Di jadwalnya tuh lebih enak Supaya apa? Supaya lebih bisa maksimal Jadi gak ada tuh nanti Kita misalnya mainin dua pertandingan Yang misalnya ya Kebetulan kayaknya sih gak ada sih Karena jadwal kita lenggang banget kayaknya Tapi misalnya ada Jadwalnya seminggu main dua kali nih Nah disitu kita bisa juggle dengan Yaudah nih Tim B main dimana Tim A main dimana Karena kita udah tau Peta kekuatannya kira-kira seperti apa Sebenernya ini pun masih belum Masih belum exactly Maksudnya Ini kan baru Setengah musim Setengah musim aja belum Lapan besar ini bisa sangat Berubah nanti Saat akhir musim gitu loh Jadi ini pun sebenernya masih peta Kekuatan secara kasar Tapi at least kita udah punya pegangan sedikit lah Udah ada pedoman yang bisa kita pegang Pedoman Udah ada pedoman yang bisa kita Jadikan acuan gitu loh Jadi kita gak bener-bener buta Kita gak bener-bener lagi jalan Dengan mata ketutup Kita istilahnya sekarang udah Sebelah mata kita udah buka nih Untuk kita bisa ngeliat Kira-kira nih kita Yaudah deh kita Main tim ini Pas lawan tim itu Segala macam Nah Harapannya apa? Outputnya adalah Supaya kita bisa dapat hasil maksimal Dari setiap pertandingan Dengan Kita merotasi Yang artinya kan Semua main seneng juga tuh Jadi gak cuma tim utama kita doang Karena kita sekarang udah cuma main di satu kompetisi doang nih Sampai akhir musim Target kita Proposi Jelas Tapi kan kita seberarti Dengan pemain yang kita punya Pemain-pemain muda berbakat ini Semuanya Kita mesti gimana caranya Bikin mereka semua seneng Dengan hanya satu kompetisi Yang artinya mesti kita rotasi dong Gak mungkin kita mainin Sebelas main utama kita terus Di sisa semua pertandingan Drita Liga musim ini Gak mungkin Harus kita rotasi terus Jadi Itu ya sedikit penjelasan gue Tentang Apa yang bisa kita dapet Atau Apa yang bisa kita Jadiin Informasi lebih Buat kita sendiri Buat Buat ya keuntungan kita juga Gitu kan Kedepannya Gitu Jadi Yang penting adalah Sekarang kita masih di puncak Dan gue Berharap Para pemain bisa terus konsisten Bisa bener-bener fight terus Karena Ya kalian udah tau kan sistemnya Dua tim paling atas promosi Secara otomatis Dan tim di posisi ketiga Bakal playoff Lawan tim Degradasi dari Dua Bundesliga Dari divisi atas Gitu Jadi Target kita Di top 2 pastinya Supaya kita bisa Automatic promotion Gak pake playoff Playoffan Karena itu bakal berat Kalau playoff pak Jujur Agak getriki Dua lag mainnya itu Selawan tim dari divisi atas Yang udah pasti lebih kuat dari kita Jadi itu bakal deg-degan banget Dan bayanginnya Kalau kita gagal di playoff itu Nyeseknya kayak apa Gitu loh Udah Selangkah lagi Istilahnya menuju promosi Tapi kita karena kalah Kita jadi harus Menghabiskan semusim lagi Penuh di Drita Liga Gitu Oke Jadi itu aja dari gue ya Untuk episode ini Menurut gue ini episode sangat bagus Episode yang Barusbacknya luar biasa banget Kerasa sih Pemainan kita berjuangnya Setelah kalah kemarin Menurut gue Bisa lebih baik lagi Ntar kedepannya juga Kita dengan evaluasi kalian Segala macem Oke jadi itu aja dari gue Untuk episode ini Thanks for watching Don't forget to like Subscribe Now see you in the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax